Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang para mahasiswa peserta kuliah aljabar linier dan geometri Perkenalkan nama saya Rila Mandala Saya biasanya mengajar di kelas K4 Ada pun slide ini dibuat oleh Bapak Rinali Mudir Sebagai koordinator dari mata kuliah aljabar linier dan aljabar geometri Sumber dari perkuliahan ini didapat dari buku berjudul Elementary Linear Algebra Edisi yang ke-10, Kerangan Juan Anton dan Chris Lores Bahasan pertama kita adalah tentang basis Jika V adalah ruang faktor Dan S adalah himpunan Dari faktor-faktor W1, W2, W3, sampai WN Maka S ini dinamakan basis untuk V Jika ada dua syarat Syarat yang pertama adalah S itu haruslah bebas linier Dan syarat yang kedua S itu harus membangun V Nah, jika S itu adalah himpunan faktor-faktor V1, V2, V3, sampai WN Nah, mohon maaf Ini ada salah cetak Itu terakhirnya bukan WN Tapi terakhirnya itu adalah VN Jadi, mohon diganti Jadi ini adalah VN Nah, jika itu adalah basis untuk ruang faktor V Maka setiap faktor V di V Dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari V sama dengan C1 kali V1 Ditambah C2 kali V2 Dan selanjutnya sampai CN, VN Tepat dengan satu cara C1, C2, sampai CN itu adalah Skalar Ini ada contoh Vektor-vektor satuan standar I Yaitu 1,0,0 Dan J Itu adalah 0,1,0 Dan K Adalah 0,0,1 Adalah basis standar untuk R3 Kenapa itu basis standar? Karena Seperti yang sudah ditunjukkan pada kuliah Kita sebelumnya Bahwa I, C, dan K Itu adalah bebas linier Jadi, faktor satuan standar I, J, K Itu adalah bebas linier Masih ingat? Pelajaran kita minggu lalu Kemudian juga sudah ditunjukkan minggu lalu Kalau kalian lihat di slide minggu lalu Pada contoh 3 Bahwa Vektor standar I Vektor standar J Dan Vektor standar K Juga membangun R3 Jadi, kedua syarat tadi Itu terpenuhi Makanya Dikatakan bahwa I, J, K Itu adalah basis standar Untuk R3 Jadi, ruang vektor dimensi 3 Secara umum Vektor-vektor satuan standar Itu E1 1,000 E2 0,1 Yang lainnya 0 En 0,0,0,0,0 Semuanya 0 Kecuali komponen yang ke N Adalah 1 Itu adalah basis standar Untuk Ruang vektor dimensi N Atau Rn Nah, ini contoh Misalkanlah Diketahui Ada 3 vektor Vektor V1 Itu komponennya adalah 1, 2, 1 Vektor V2 Komponennya adalah 2, 9, 0 Dan Vektor V3 Komponennya adalah 3, 3, 4 Perlihatkanlah Bahwa Ketiga vektor tersebut Adalah basis Untuk Ruang vektor Dimensi 3 Nah Kalau ditanyakan Apakah Vektor-vektor itu Merupakan basis Atau tidak Yang kita harus lakukan adalah Memeriksa Persyaratan tadi Ada berapa syarat tadi? Itu ada 2 syarat Syarat pertama Kita harus tunjukkan Bahwa Semua vektor itu adalah Bebas linier Dan Syaratnya kedua Bahwa Semua vektor Harus membangun R3 Baik Sekarang kita Buktikan yang pertama dulu Bahwa Vektor V1 V2 Dan V3 Haruslah bebas linier Nah Nah berarti kita harus Membuktikan bahwa Ada suatu Konstanta K1 K2 Dan K3 Sehingga K1 Ditambah 9 Ditambah 9 K2 Ditambah 3 K3 Sama dengan 0 K1 K1 ditambah 4 K3 Itu sama dengan 0 Ya Ya Nah Di ruang berdimensi 3 Misalkanlah Ada vektor sembarang Vektor W Komponennya adalah W1 W2 W3 Di ruang dimensi 3 Maka W dapat diatakan sebagai W sama dengan K1 Kali W1 Ditambah K2 Kali W2 Ditambah K3 Kali W3 Nah sehingga Kita bisa tuliskan kembali Itu sebagai W1 W2 W3 Itu sama dengan K1 Kali 1 2 1 Ditambah K2 Kali 2 9 0 Ditambah K3 Kali 3 3 4 Jadi dikalikan dengan Vektor tersebut Maka diperolehlah Sistem persamaan linier Sebagai berikut K1 Ditambah 2 K2 Ditambah 3 K3 Sama dengan U1 2 K1 Ditambah 9 K2 Ditambah 3 K3 Sama dengan U2 K1 Ditambah 4 K3 Sama dengan U3 Harus ditunjukkan Bahwa SPL Diatas Itu dapat Dipecahkan Nah Untuk Syarat A dan B Kita cukup Menunjukkan bahwa Matrix A Yang dari Dari Baris Pertamanya 123 Baris Keduanya 223 Baris Ketiga 104 Itu mempunyai Balikan Atau inverse Yaitu Determinan A Tidak Sama dengan 0 Nah Kalau kalian cari Determinan A Sama dengan Min 1 Silahkan Kalian cari Sendiri Maka Kesimpulannya Adalah Matrix A Tersebut Dapat Dibalikan Oleh karena Itu Sistem Persama Linear Homogen K1 Tambah 2K2 Tambah 3K3 Sama dengan 0 2K1 Tambah 9K2 Tambah 3K3 Sama dengan 0 K1 Ditambah 4K3 Sama dengan 0 Itu memiliki Solusi Trivial Ya Dan Sistem Persama Linear K1 Tambah 2K2 Tambah 3K3 Sama dengan U1 2K1 Tambah 9K2 Tambah 3K3 Sama dengan U2 K1 Tambah 4K3 Sama dengan U3 Dapat Dipecahkan Jadi V1 V2 Dan V3 Adalah Basis Untuk Ruang Vektor Dimensi 3 Terbukti Karena V1 V2 Dan V3 Memenuhi Kedua Syarat Yaitu Bebas Linear Yang kedua Membangun Ruang Dimensi 3 Nah Contoh Basis Lainnya Adalah Himpunan S 1 X X Kuadrat Sampai X Pakat N Adalah Basis Untuk Ruang Vektor Polinom PN Silahkan Kalian Buktikan Sendiri Itu Dengan Membuktikan Dua hal Tadi Yang pertama Buktikan Bahwa Itu adalah Bebas Linear Yang kedua Adalah Buktikan Bahwa S Tersebut Membangun Polinom PN Yang kedua Matrix M1 Matrix M2 Matrix M3 Dan Matrix M4 Ini Lagi-Lagi Salah Cetak Salah Tulis Itu Bukan M2 Yang terakhir Tapi M4 Silahkan Diganti Ini Adalah M4 Itu Adalah Basis Untuk Ruang Vektor Matrix 2x2 Yaitu M22 Nah Untuk Membuktikannya Kalian Coba Cari Sendiri Bahwa M1 M2 M3 Dan M4 Itu Pertama Bebas Linear Yang kedua Membangun Semua Matrix 2x2 Baik ya Mungkin kalian Sudah Paham Tentang Basis Tadi Nah Yang kedua Kita akan Membahas Tentang Dimensi Dimensi Ruang Vektor V Yang Berhingga Dinyatakan Dengan Dim Dalam Kurung Vektor V Itu Adalah Banyaknya Vektor Dalam Basis Maaf Contoh Dimensi Dari Ruang Vektor Dua Dimensi Itu Sama Dua Sebab Basis Standarnya Memiliki Dua Vektor Yaitu I Dan J Dimensi Ruang Vektor Dimensi Tiga Itu Sama Dengan Tiga Sebab Basis Standarnya Memiliki Tiga Vektor Yaitu I J Dan K Dimensi Ruang Vektor Berdimensi N Itu Sama Dengan N Sebab Basis Standarnya Memiliki N Vektor Dimensi PN Itu Sama Dengan N Tambah Satu Sebab Basis Standarnya Memiliki N Tambah Satu Vektor Yaitu 1 X X Kuadrat X 3 Sampai X N Dimensi Matriks M Dengan Ukuran Matriks M Kali N Itu Sama Dengan M N Sebab Standarnya Memiliki M Kali N Vektor Baik Ini ada Contoh Tentukanlah Basis Dan Dimensi Dari Ruang Solusi Sistem Persamaan Linear Homogen Berikut Ini 2X1 Tambah 2X2 Dikurang X3 Ditambah X5 Sambah 0 Minus X1 Minus X2 Ditambah 2X3 Dikurangi 3X4 Ditambah X5 Sambah 0 X1 Tambah X2 Dikurangi 2X3 Dikurangi X5 Sambah 0 X3 Tambah X4 Tambah X5 Sambah 0 Nah Bila Sistem Persamaan Linear Tersebut Diselesaikan Dengan Menggunakan Metode Eliminasi Gauss Maka Coba Kena Lakukan Sendiri Maka Akan Dihasilkan Solusinya Sebagai Berikut X1 Sama Dengan Minus S Minus T X2 S X3 Sama Dengan Minus T X4 Sama Dengan 0 Dan X5 Sama Dengan T Nah Sehingga Solusi SPL Dalam Bentuk Vektor Kita Ubah Dalam Notasi Vektor Adalah Seperti yang Kalian Lihat Di slide Seperti itu Saya kira Kalian Sudah Paham Semua Ya Jadi Jadi Solusi SPL Itu dapat Dihentakan Sebagai X Sama Dengan S Kali V1 Ditambah T Kali V2 Yang Dalam hal ini V1 Itu adalah Minus 1 1 0 0 0 Dan V2 Adalah Minus 1 0 Minus 1 0 1 Solusi SPL Tersebut Membentuk Ruang Vektor V Jadi V Dibangun Oleh V1 Dan V2 Ya Nah Dapat Ditujukan Juga Bahwa V1 Dan V2 Adalah Bebas Linear Coba Kalian Buktikan Sendiri Jadi Basis Ruang Vektor Solusi Sistem Pasaman Linear Itu Adalah V1 V2 Dimana Dimensi V Itu Sama Dengan 2 Baik Berikutnya Tentang Vektor Koordinat Relatif Pada Basis Jika S Himpunan Daripada Vektor V1 V2 Sampai Vm Itu Adalah Basis Untuk Ruang V Sedemikian Sehingga Setiap V Dapat Dinyatakan Sebagai V Sama Dengan C1 Kali V1 Ditambah C2 Kali V2 Dan Sampai CN Kali Vm Maka Koordinat V Relatif Terhadap Basis S Itu Adalah C1 C2 Sampai CN Itulah Koordinat V Relatif Atau Dalam Bentuk Matriks Koordinat Bisa Kita Gambarkan Seperti Ini Paham Kalian Jadi Koordinat Itu Berupakan Konstanta Konstanta Dari Vektor Vektor Tersebut Jadi Kalau Yang B Itu Diketahui Koordinat Dari Vektor Tersebut Di Basisnya Kemudian Carilah Vektor Di ruang Dimensi 3 Nah Untuk Jawaban Yang B Sebentar Ini Karena Ada Video Saya Menghalangi Saya Stop Dulu Videonya Jadi Seperti Yang Tadi Sama Bahwa V Dinyatakan Sebagai C1 Kali V1 Ditambah C2 Kali V2 Ditambah Terus Sampai Cn Kali Vn Tinggal Kita Masukin Vektor Vektor Basisnya V1 V2 Sampai V3 Maka Kalian Akan Mendapatkan Bahwa Setelah Kalian Masukin Vektor Maka Didapat 11 3 1 7 Jadi Ini Vektor Di ruang Dimensi 3 Yang Koordinatnya Min 1 3 2 Di Dimensi S Baik Nah Berikutnya Kita akan Melihat Bagaimana Mengubah Basis Jika V adalah Vektor Dalam Ruang Vektor V Dan Kita Mengubah Basis V Dari Basis B Menjadi Basis B Aksen Bagaimana Mengubah Koordinat Vektor V Di Basis B Menjadi Koordinat V Di Basis B Aksen Jika Kita Mengubah Basis Ruang Vektor V Dari Basis Lama B Menjadi Basis Baru B Aksen Dimana Komponen Daripada B Adalah U 1 2 Sampai UN Dan Komponen Basis Baru B Aksen U 1 Aksen U 2 Aksen Sampai UN Aksen Maka Untuk Setiap V Di Dalam V Koordinat Lama V V Di Dimensi B Menjadi Koordinat V Di Dimensi B Aksen Itu Dihubungkan Dengan Relasi Seperti Ini Jadi V Di Dimensi B Itu Sama Dengan P Kali V Di Dimensi B Aksen Yang Dalam Hal Ini Kolom Kolom P Adalah Koordinat Vektor Basis Baru Relatif Terhadap Basis Lama Yakni Kolom Kolom P Itu Adalah U Satu Aksen Di Basis B U Aksen Di Basis B Dan Sampai UN Aksen Di Basis B P Ini Disebut Dengan Matriks Transisi Dari Basis B Aksen Ke Basis B Jika P Adalah Matriks Transisi Dari Basis B Aksen Ke Basis B Untuk Ruang V V Maka Matriks P Dapat Dibalikan Jadi Dapat Dibalikan Dapat Diinverse Dan Inverse Dari Matriks P Itulah Matriks Transisi Dari B Ke B Aksen Nah Algoritma Untuk Menghitung P Jadi Nilai P Yang Akan Mengubah Dari Basis B Menjadi B Aksen Itu Ada Empat Tahapan Tahap Pertama Adalah Bentuklah Matriks B Aksen Dengan B Seperti Ini B Aksen Di Sebelah Kiri B Di Sebelah Kanan Jadi Kalau Dari B Kita Ubah Dari B Ke B Aksen B Aksen Sebelah Kiri B Sebelah Kanan Langkah Kedua Lakukan Operasi Baris Elementer Atau OBE Untuk Mereduksi Matriks Dari Langkah Satu Menjadi Matriks Eselon Baris Terreduksi Langkah Ketiga Matriks Hasil Langkah Dua Itu Akan Menjadi Sebelah Kirinya Matriks Identitas Jadi Kalau Sebelah Kirinya Sudah Jadi Matriks Identitas Maka Sebelah Kanannya Itu Adalah Nilai P Nilai P Yang Kita Cari Ya Seperti Itu Sehingga Algoritma Empat Langkah Itu Sebetulnya Dapat Ringkas Dalam Diagram Seperti Ini Jadi Kita Bikin Matriks Dimana Sebelah Kirinya Basis Baru Sebelah Kanannya Basis Lama Kita Lakukan OBE Jadi Tiga Operasi OBE Sehingga Dihasilkan Sebelah Kirinya Adalah Matriks Identitas Dan Sebelah Kanannya Akan Menjadi Nilai B Yang Kita Cari Nah Ini Sebagai Contoh Di Lambrong Dimensi 2 Basis Standarnya Adalah B Yang Tadi Dari Vektor U1 Dan Vektor U2 Sama Dengan Vektor Satuan Standar I Vektor Satuan Standar J Yaitu 1 0 0 1 Basis Yang Lain Untuk Ruang Dimensi 2 Itu B Aksen Kita Misalkan Dimana Komponennya U1 Aksen Dan U2 Aksen U1 Aksen 1 1 U2 Aksen 2 1 1 Pertama Tentukanlah Matriks Transisi Dari B Aksen Ke B Jadi Ditanyakan Matriks Transisi Dari B Aksen Ke B Nah Pada Kasus Ini Itu B Aksen Adalah Basis Lama Dan B Basis Baru B Aksen Basis Lama Dan B Basis Baru Sehingga Kita Tuliskan Matriks Di mana Isinya Sebelah Kiri Basis Baru Sebelah Kanan Basis Lama Basis Barunya Apa Basis Barunya Basis Barunya Adalah 1 001 Ini Basis Barunya Basis Lama Ini Basis Lama Sudah Kita Bentuk Matriks Ini Kita Lakukan Operasi Baris Elementar Sehingga Didapat Sebelah Kirinya Itu Matriks Identitas Maka Sebelah Kanannya Itu Nilai Matriks Transisi Atau P Yang Kita Cari Ya Nah Tapi Dalam hal Ini Kita Lihat Sebelah Kirinya Adalah Matriks Identitas Jadi Matriks Identitas Itu Sendiri Jadi Kita Tidak Usah Lakukan Operasi OBE Sudah Langsung Jadi Jadi Matriks Transisinya Adalah 1 2 1 1 Ini Matriks Transisinya Otomatis Nah Pertanyaan yang B Itu Sebaliknya Tentukan Matriks Transisi Dari Basis B Ke B Aksen Jadi Dari Basis B Dari Satuan Standar Ini Ke B Aksen Jadi Seperti Biasa Kita Bentuk Matriks Yang Sebelah Kirinya Basis Baru Sebelah Kanannya Basis Lama Tuliskan Seperti Ini Nah Ini Lakukan Operasi OBE Lakukan Operasi OBE Sehingga Sebelah Kiri Ini Itu Akan Menjadi Matriks Identitas Seperti Ini Sedangkan Sebelah Kanannya Itu Adalah Antriks P Yang Kita Cari Nah Sehingga Matriks Transisinya Adalah Min 12 11 Dapat Ya Baik Berikutnya Kita Bisa Menghitung Koordinat V Dari Basis B Ke B Aksen Kita Kita Juga B Menghitung Koordinat V Dari Basis B Aksen Ke B Kenapa Demikian Karena Kita Sudah Punya Matriks Transisinya Matriks Transisinya Jadi Kita Tinggal Menerapkan Matriks Transisi Tersebut Kita Kalikan Tinggal Kita Kalikan Saja Matriks Transisi Dengan Vektor Di Basis Lama Jadi Vektor Di Basis Baru Baik Contoh Berikutnya Berdasarkan Contoh Sebelumnya Contoh 15 Misalkan Koordinat V Pada Basis B Aksen Itu Adalah Min 35 Maka Koordinat V Pada Basis B Itu Adalah Tinggal Kita Kalikan Matriks Transisinya Tadi Kita Cari Matriks Transisinya Adalah 12 11 Di Slide Sebelumnya Dikalikan Dengan Yang Mau kita Cari Minus 35 Tinggal Kalikan Saja Maka Hasilnya Akan Didapat 72 Jadi Koordinat Di Basis B Koordinat V Di Jadi Jadi Kalau Koordinat Di Basis B Aksen Min 35 Kalau Koordinat Basis B Itu 72 Baik Baik Berikutnya Ada Contoh Contoh Ini Diambil Dari Soal Quiz Yang Kedua Di Tahun Lalu Jadi Ini Contoh Saja Pasti Tidak Keluar Lagi Soal Ini Di Ujian Yang Kalian Hadapi Ini Sebagai Latihan Diketahui Basis B Itu U1 U2 U3 Dan Basis B Aksen Itu U1 U2 U3 Aksen Sebagai Berikut U1 U1 U2 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 U1 U3 U1 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 U3 U3 U1 U1 U2 B Aksen Gimana Cara Menentukan Matrix Transisi Dari B Ke B Aksen Tadi Tinggal Kita Bikin Matrix Dibikin Matrix Seperti Ini Di Sebelah Kirinya Seperti Ini Sebelah Kirinya Sebelah Kanannya Seperti Ini Paham Paham Kemudian Lakukan Proses OBE Lakukan Proses OBE Sehingga Sebelah Kirinya Itu Akan Menjadi Matrix Identitas Jika Sebelah Kirinya Sudah Matrix Identitas Maka Sebelah Kanannya Itu Adalah Matrix Transisinya Jadi Didapatlah Matrix Transisi Seperti Itu Gampang Ya Penalian Yang kedua Tentukan Matrix Transisi Dari Basis Standar Ke B Dari Basis Standar Ke B Nah Basis Standar Apa Basis Standar Basis Standar Berarti Ini Basis Standar 100 100 101 Ya Jadi Tuliskan Basis Barunya Disini Ya Lakukan Basis OBE Ya Tiga Operasi Baris Elementer Lakukan Sehingga Bagian Kirinya Menjadi Matrix Identitas Maka Bagian Kanannya Itu Akan Menjadi Matrix Transisi Ya Dari Basis Standar Ke Basis B Nah Pertanyaan C Kita Mencari Matrix Transisi Dari Basis Standar Ke Basis B Aksen Yang Sama Aja Jadi Kita Kalian Tuliskan Sebelah Kirinya Itu Adalah Matriks Untuk B Aksen Sebelah Kanannya Adalah Matrix Dari Basis Standar Lakukan Proces OBE Sehingga Ruas Kirinya Menjadi Matrix Identitas Sebelah Kanannya Adalah Matrix Transisi Yang Kita Cari Mudah Yang Bagian D Pertanyaan Adalah Jika Ada Koordinat W Pada Basis Standar Di mana Koordinat Adalah Minus 5 8 5 Carilah Koordinat Vektor W Tersebut Pada Basis B Nah Ini Gampang Juga Tinggal Kita Kalikan Matrix Transisinya Dengan Koordinat Lama Jadi Tadi Kita Sudah Cari Matrix Transisinya Seperti Ini Koordinat Lama Seperti Ini Kalikan Dua Matrix Ini Maka Didapat Koordinat Yang Baru Paham Ya Saya Kira Baik Jadi Kuliah Untuk Ruang Vektor Umum Ini Kita Cukupkan Dulu Sampai Di Sini Belum Selesai Materi Tentang Ruang Vektor Ini Kita Lanjutkan Nanti Di Perkulihan Berikutnya Tapi Kita Akan Pandemanya Langkuan Diskusi Setelah Ini Jadi Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Kalau Ada Yang Kurang Jelas Silahkan Ditanyakan Di Kelas Masing Masing Ya Baik Untuk Sementara Sekian Dulu Beliah Kita Selamat Sore Sehat Selalu Stay Healthy Lakukan 3M Mudah Mudah Kalian Semua Dilindungi Oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh